Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat bunda yang dirahmatilah Allah Ya seberapa sering bunda dan suami ini berpelukan setiap hari? Nah ternyata ada beberapa manfaat dan keajaiban dari berpelukan dengan suami Nah hal ini dikonfirmasi oleh seorang family terapis dari Amerika bernama Firjinya Satir Menurut temuan Firjinya kalau rumah tangga sudah berada di ambang kehancuran alias mau bercerai Maka bunda butuh pelukan 20 kali setiap hari dengan suami Aduh kebayang gak bun rasanya kalau bisa memeluk suami sebanyak 20 kali setiap harinya Waduh ini hubungan batin yang tadinya renggang rasanya bisa kembali rekat Tapi ini muncul pertanyaan nih 20 kali sehari gimana ngelakuinnya ya? Nah gimana kalau gak bisa tercapai 20 kali nih bun? Bunda gak perlu khawatir ya Yang penting intinya bunda perbanyak aja jumlah pelukan dalam sehari Nah kalaupun cuma sampai 10 kali pun itu tidak apa-apa Yang penting adalah istikomah Nah ini juga perlu saya sampaikan juga pada klien-klien saya yang memahirkan tes Bikaruma Ar-Rahman Sebagai sarana spiritual pendukung untuk berikhtiar mengembalikan keutuhan rumah tangga yang hampir bercerai Atau untuk mengembalikan rumah tangga yang sudah terlanjur kandas Oh iya ternyata pelukan itu gak cuma itu loh bun manfaatnya Ketika istri sering berpelukan dengan suami ada manfaat lain yang bisa dirasakan Selain menyelamatkan rumah tangga Menurut Virginia Satir berpelukan sebanyak 4 kali setiap harinya itu bisa membantu memperpanjang harapan hidup Artinya insya Allah membantu kita untuk lebih panjang umur Ya ini setidaknya menurut temuan Virginia Satir Kemudian berpelukan sebanyak 12 kali sehari Nah itu bisa bikin kita itu lebih sehat Baik secara fisik maupun secara mental Ya serta lebih awet muda nih bun dan bahagia Artinya ya aura bunnya juga bisa semakin positif dan cerah Nah banyak sekali ya bun ternyata manfaat dari berpelukan Nah terlebih lagi kalau kita dan suami punya bahasa cinta sentuhan fisik nih bun Nah ini pastinya jadi salah satu kebutuhan utama untuk menjaga kita tetap happy dan terhubung secara batin Sehingga aura rumah tangga ya lebih mudah untuk selaras Nah kalau bunda sendiri bagaimana? Berapa kali bunda berpelukan dengan suami dalam sehari? Kalau semisal dirasa masih minim Yuk bun kita tambah lagi porsinya Baik itu tadi ya bun sedikit tips dari saya Dan semoga bermanfaat untuk rumah tangga bunda Dan buat sahabat bunda yang membutuhkan solusi untuk mengharmoniskan rumah tangga Baik secara lahir maupun spiritual Langsung saja bun bisa menghubungi saya di nomor yang ada di sini Untuk bisa berkonsultasi secara profesional Dan saya bunda Iwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton